Terima kasih 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 Setelah tudimu selesai di Cairo itu Romo ingin Kamu segera menikah dengan Sapi Ya Romo Bang Sapi saja belum memberikan jawaban yang pasti Saya juga gak yakin Bang Safi bersedia menerima Sudahlah Itu semua urusan Romo Yuk Terima kasih Ada ga orangnya di rumah? Ada! Coba lihat! Udah lu, sana lagi! Sana, sana! Sana, buruan! Lah, kok Sri tuh? Kan yang punya urusan Bu Ustadzah. Iya, gue tau. Tapi kan lu asisten gue. Udah, buruan, sana! Buruan! Sri tuh takut deh, kalo boleh ha marah. Emaknya sampai itu kalo marah kayak herder. Iya, gue tau makanya nih. Gue pengen takut sama dia. Sorry, Dori Mori, mohon maaf. Gue cuma males. males dengan dia ngongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong Susah amat. Eh, buruan. Buruan, Sri. Sri itu takut, eh, Bu. Ya, kalau sape itu benar-benar ngambil, nggak apa-apa. Tapi kalau sape ini nggak ngambil, gimana? Oh, lo petingka, ya? Mulai petingka, ya? Nggak percaya lo sama gue, nggak percaya? Gue pecat, lo, ya? Percaya. Apa buruan, sana? Sri, berangkat dulu. Doakan Sri, ya, Bu Ustazah. Hacau! Gari, mah. Semoga Sri selamat. Hah? Mas. Buruan! Aduh... Sri takut deh kalau Pak Leha langsung damprat Sri. Pak Leha pasti langsung marah-marah sama Sri. Nesu-nesu. Aduh... Bismillahirrahmanirrahim. Aduh... Aduh... Ngapain lo? Hah? Ngapain lo kemari? Ngapain lo kemari? Hah? Nggak ada bosen-bosennya, ya? Nggak ada bosen-bosennya lo ngejelekin sama fitnah orang. Nggak ada bosen-bosennya juga, ya? Lo terus kebanggain! Majikan lo yang manusia super sombong! Super sombong! Hah? Ustazah fitnah! Berani-beraninya lo ya? Berani-beraninya lo dateng ke rumah gue! Berani-beraninya lo dateng ke kandang macan! Yeh! Mau! Mau lo gue! Eh! 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 Enggak, mac! Atut! Jangan gerawat-gerawat Sri ya, mac! Balik badan! Balik badan! Balik badan! Balik badan! Kau malah baris-berbaris lo, mac! Balik badan! Kesana? Atau kesana? Atau kesana, Atau kesana, mac! Kesana! Buruan! Pergi gak lu dari sini? Pergi! Cuan, mac! Pergi! Pergi! Kenapa ini minta-minta si rongku? Uuh! Uuh! Waduh! Tangannya mac leha ya? Assalamualaikum, mac! Waalaikumsalam! Ngapain lo? Ngapain lo penggong-penggong di depan rumah gue? Mau nyolong gak? Enggak. Sri gak mau nyolong lo. Sri cuma disuruh sama Bu Ustajah. Atau! Kalimah kok! Eh! Ngapain lo? Disuruh ngapain? Disuruh ngapain lo majikan lo? Eh? Majikan lo yang katanya kayak raya, baik hati, tapi solongnya minta ampun. Ustajah fitnah! Aduh! Seri lo ngapain sih di situ? Bukan langsung bilang aja si sapi nyolong badan gue. Kalimah! Pakai ngobrol lagi. Katanya Bu Ustajah. Aduh! Halimah! Kelamaan berdiri di sini, gawat nih. Sapi itu turi barang berharganya Bu Ustajah. Aduh! Halimah saat kebanjiran kemarin. Aduh! Aduh! Ya Allah! Pakai ketinggalan dompet lagi. Repot lah gue, narik kagak ada dompet. Disitu aja sim. Entah kalo ketangkep polisi, Sayang-sayangin kertas di langpak polisi aja. Kalik deh ah. Bukan Ustajah, Mas. Ustajah cuma disuruh sama Bu Ustajah. Suher! Ngomong apa lagi dia? Ngomong apa lagi? Mau ya? Mau mulutnya gue sobek-sobek? Oh iya! Mesti! Mesti gue sobek-sobek! Dia sobek-sobek kayak tisu gitu, Mak. Mana tisu-nya? Mana tisu-nya? Iya punya. Duruan! Bentar, Mak. Nih. 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 Kayak begini. Lihat gue sobek-sobek kayak begini. Lihatnya gue cabik-cabik. Gue sobek-sobek nih. Iya. Tuh. Tuh. Begitu dong, Mak. Iya! Ngomong apa lagi? Ngomong apa lagi deh? Ini katanya Bu Ustajah ya, Mak. Sebenarnya Sri juga nggak suka sama Bu Ustajah. Dia itu suka ngomongin orang lain yang jelek-jelek. Ya bener, Mak. Maksudnya apa? Eh? Ngomongin orang yang jelek-jelek. Maksudnya apa? Nih. Mokasih, Bu, ya Mak. Tapi ini bukan Sri yang ngomong. Katanya Bu Ustajah. Ayo! Syahali, Mak! Ah! Mak leha itu sudah selek, gemrut, suka marah. Hah! Dia ngomong begitu? Poder! Bukan kintaan lo, kan? Bukan fitannya lagi lo, kan? Hah! Swer bukan gani Sri, Mak. Ngapain suka Sri, Bu? Mana? Mana mancingnya lo sekarang? Mana? Ada, Mak. Hah! Ustajah Oliver! Aduh, asap lojem. Ustajah pita lo eh! Takut gue. Semangat, Mak! Cayo! Bang, beli bawang. Beli bawang gak pake kulit. Bang, jadi orang. Jadi orang jangan pelit-pelit. Banyak harta ngapain? Kalau gak berkah fikir? Oh, punya harta gak mungkin? Gak mungkin. Di bawah mati. Hidup pindah. Bila mencari berkah. Punya rezeki bagi. Batu yang susah tolongin. Oh, jadi miskin gak mungkin? Bila Allah! Allah yang jamin. Hidup pindah. Bila mencari berkah. Hidup pindah. Bila mencari berkah. Hidup pindah. Bila mencari berkah. Hei! Tunggu, tunggu! Mau kemana? Mau kemana? Lu kemana? Lu kemana? Pasti dah, papa ansi. Lu ngomong apa? Ngomong apa sama asisten lu yang geblek sama lu? Ngomong apa lu barusan? Aduh, udah deh. Ini dia nih, ciri-cirinya orang ngelarat. Sewat mulu bawaannya. Kesenggol dikit nengkelap. Marah-marah ga ada juntrungannya. Mana mulut dia bau bantar gebang lagi. Eh, iya. Mulut gue emang bau bantar gebang. Tapi lu ya, hati lu! Mulut lupa pikiran lu bau! Kayak mayat yang tujuh tahun ketimbun, hidup lagi. Tuh bau lu! Waduh, sama-sama bau ya. Gagap Amin kemana sih, bro? Sampai sekarang gagapnya aja ga kedengeran. Lu hei? Lu hei? Lu, pak Lura gimana sih? Jangankan suaranya, pak. Bayangannya juga belum diliatan. Bayangan-bayangan lu kalo ngomong. Ya, tapi kita mau nyari kemana? Orang di sana tempat dia nongkrong kagada. Hei, pak Lura oon banget sih. Eh, berani lu ya? Ngatain gua oon. Gua bukan oon. Ooneng! Enak aja lu. Gua pecat baru tau lu. Eh, lu! Eh, lu! Lu, pak Lura! Jangan main pecat dong, pak! Sekali-sekali, gomblo naik jabatan jadi lurah, begitu pak. Oh gitu? Begitu, terus? Lu ceritanya mau kudeta? Hei, lu! Oh, ya enggak begitu, pak. Maksud gomblo, gomblo naik jabatan jadi lurah. Pak Lura naik jabatan jadi camat. Kan begitu, sama-sama enak begitu, pak. Gitu ya, bro? Gitu ya? Pinter juga, otak lu. Eh, pok! Udah deh, kagak ada pantas-pantasnya marah sama saya, ya? Lu, pak ngomong sama siapa ya? Gue ini Ustadzah Hajar Halimah! Gue kemari cuma mau ngomong sama lu. Nuh anak lu PI, udah nyolong bandak gue. Jadi buruan balikin semua perhiasan sama duit gue. Balikin sebelum gue laporin. Polisi! Eh, gue gak takut. Gue gak takut lu mau bawa sekompi, lu mau bawa segerbong tuh polisi. Gue gak takut, gue adepin. Kalau emang ada buktinya anak gue yang nyolong bandak lu. Nih, gue. Gue orang pertama yang ngejeblosin dia ke dalam penjara. Tapi lo inget ya. Kalau emang gak kebukti anak gue yang nyolong. Lu! Lu yang gue ngejeblosin ke penjara. Bau lo! Eh, pok! Kagak perlu pake bukti. Di kampung kita ini siapa mantan penjara? Cuma satu. Siapa, Sri? Sa-pe-i! Capek, capek. Capek, gue beradu mulut sama lu capek ya. Oh, lo belum tau ya? Eh, tunggu, 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 tunggu! Mau ngapain nih? Mau ngapain ya gue? Tanah, tanah gue! Eh, sebentar, sebentar. Begini nih, Sri. Kalo ribut sama orang melarat, ya kan? Pake urat, gak pake otak. Ayo! 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 Eh! 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 وعigilah sarat! Eh! Eh! Pak! Pak, pak! Makan apa sih? Lari yang terkesetan begitu? Lupa. Mungkin �imang ini Lloyd, mulut kali ya pak, larinya kenceng-kenceng banget ya karbik mercon kali yaudah deh, kita nyari siaming iya pak, mumet banget ya pak iya pak bener kan? masih hujan aja nih mudah-mudahan kampung gue kagak banjirin lagi tapi ngomong-ngomong tadi gue keluar dari karaoke ada yang ngeliat gak ya? kacau kalau ada yang ngeliatin secara ustadz yang dimuliakan Allah karaokean amsyong, sesepi nih job gue nih jangan sampai ada yang tau ya ustadz makmur assalamualaikum waalaikumsalam ustadz makmur waduh penampilannya sekarang udah beda ya pakaian lu beda banget lu sekarang udah gak jadi ustadz lagi ya? masih gua masih tetep ustadz makmur yang dimuliakan oleh Allah ya iya iya lupa sun tangan lu biar berkah hidup lu ayo sun tangan cium tangan lu dapat berkah iya 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 wahthe iya 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 bau perempuan dari mana dia tau eh Hidup pindah bila mencari berkah Amir rumput yang bergoyang ya Iya deh Udah deh Mur Mendingan sekarang lu cepet kawinin tuh perempuan ya Oh iya? Iya pasti Lu aja ingin gua kawin apalagi gue Gua pasti Maksudnya kawinin lu Maksud lu apaan tuh? Bener bener lu ya Lu bener bener ustad muka gila lu Mur Tapi gua seneng Mur Lu sekarang akhirnya udah menemukan dunia lu yang sesungguhnya Iya Gua cuma pesan dikit aja amir lu Mur Ingat Mur Perempuan itu kunci surga Perempuan yang soleha Bisa mengantarkan kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala Tapi perempuan yang gak soleha Itu surga dunia di pintu neraka Ya? Hati hati Tangan gue Tangan gue Uang ipar pun si neneng Si Amin tau dari mana ya Dia pan belum nyium tangan gue Jual motornya Dapet duitnya Begitu dapet kawin ame auze Temuin kisut kakak ipar teror neret Diet diet Hihihi 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 Apelah dadi 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 Dulu apelah Mau dibawa kemana nih motor Mau dibawa kemana juga boleh Emang kakak boleh pake apelah? Ini ngapa ape Cuman Jangan dijual be Oh Sah-sah aja Mau gue jual kek Mau kagak Ini sekarang udah urusan gue Begini ip Anak semate wayang Manusia kardus kan minjem Duit Minjem duit Amin haji jamal Haji tiga kali Yeh Diborakin nih motor Dibakal jaminan nih motor Nah Sampai sekarang tuh manusia kardus Kagak ada tanggung jawabnya Kagak ada omongannya Udah jatuh tempo Kagak bayar juga Berarti ini motor jadi hak gue Gue mau apain Juga sekarang urusan gue Hak gue Gue mau jual juga boleh Astagfirullahaladzim ya Allah babi Merkibin jahatnya jadi orang Uuuuh Uuuuh Becem banget Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim Kurang ajar lo Lame-lame lo sama orang tua ya Sembarangan kalo ngomong lo Sembarangan apaan Jangan buang sampah sembarangan Maksudnya Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim Kayaknya udah mulai sekate-kate lo Yeh Eh gue mau ngeming ngemi lo nih Ngeming apaan Beeh Ngeming tuh bukan enak bayi yang suka ngeming ya Empeng Oh Itu empeng 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 tuh bukannya kalo misalnya kita mau Mancing Di empeng 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 tuh bukannya Jagoan betawi yang kumisnya tebel Gampeng Beeh Beeh itu jampeng Yeeh jampeng tuh gak susah Beeh Itu gampang 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 alias gak sukar Gak sulit Kalo ini nih tampar Gampar Gampar Mau kok gampar Oh mau main preset-presetan Yeeh Otak lo udah oblak kali ye Yeeh Eh Kasih tau gak ye Kasih tau gak ye Mau tau banget Apa mau tau aja Kasih tau juga Boleh Amit-amit tuh Oh iya Ming Kalo masalah cewek kok gak usah dinasihatin Lo gak usah nyeramain gue Gue lebih ngerti Gue lebih hatam masalah cewek Eh Tapi Kenapa lo tiba-tiba Nanyain gue masalah perempuan Hehehe Emang lo tau ya Ming Hmm Lo tau Hehehe Tadi katanya Ustadz Makmur Tau semua perempuan Lo gak usah nanya gue Soal perempuan Kenapa sekarang Lo nanya balik kami gue Hehehe 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 Udah mur Gak usah lu pikirin Ntar yang ada Lu makin pusing Gak arwan Jadinya buntutnya gila Hehehe Hehehe Udah Gak usah dipikirin Hehehe Hehehe Shhh Ming Ming tapi Shhh Apa si Amin tau ye Masa sih Wah Pemuda cacat kaya begitu Kagak mungkin dia tau masalah gue Apalagi masalah perempuan Ya Allah Ya Karim Kalo misahkan aja waktu dulu Ipe tau bakal punya babeng Kayak gini modelnya Waktu Ipe mau dilahirin Ipe minta sama Allah Masukin lagi aja deh Ke perutnya Nyak Ya Allah Ya Karim Ya Allah Walaku wa ta'ila billah Magrum bener-bener lo yeh Kalo gue tau juga bakal punya anak kaya lo Yeh Dulu Dulu yeh Waktu pertama kali gue set rumah lo Gue minta sama Allah Ya Allah Jangan Jangan sampe lahir Anak gue kaya ilho Gua nọp ngepengen anak gue kaya kayajol Ini ni Ehh GEDEK 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 GEDE!GEDEK GEDEK GEDEK!!! M Young �ngrng Gedeg tuh bukannya makanan khas dari Jogja ya, Be? Kagak ada di Mari, Be. Di Mari mah adanya nas uduk. Gudeg. Kalo gudeg itu, orangnya kagak bisa denger. BUDEK CURAK DITUGU BELO! Astaghfirullahaladzim. Marah. Marah juga boleh. Marah-marah aja. Assalamualaikum. Salah. Jiju pindah bila mencari berkat. Aduh! Kenapa, Be? Abis nabrak? Siapa yang bilang nabrak? Gua gak akan nabrak! Gua sengaja, sengaja. Sengaja gua gedeg nih main gentong. Gedeg, gedeg nih. Udah berapa hari gua juju nih. Sekarang kejadian. Gua gak nabrak. Kejadian gua gedeg aja main gentong nih. Astaghfirullahaladzim. Tapi gak sekalian aja tadi ditabrakin jatoh gitu. Kok gitu ya? Ya, jatuh ya? Ini gua jatuh, gua jatuh nih. Seneng segera kalo gua jatuh. Lebay juga boleh. Tuh, tuh, tuh. Bannya tuh kempes. Susin! Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim! Gak orangnya kagak bandennya bikin susah aja nih. Astaghfirullahaladzim. Mogok. Gembos lagi. Eh, gak pape. Gembos kan bannya doang. Masih ini masih bisa jalan. Hehehe. Gembos juga boleh. Hehehe. Ya Allah. Balak. Balak tidak. Assalamualaikum. 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 Hehehe. Kok jadi berubah begini? Hehehe. Saya Ustadz Makmur yang dimuliakan Allah. Memang kenapa? Hehehe. Hehehe. Heran ngeliat perubahan gue. Hehehe. Kenapa? Ustadz juga manusia. Kali gak usah lebay. Biasa aja. Hehehe. Gak ada yang salah sih Pak Ustadz. Tapi yang ini nih. Yang namanya Ustadz dimuliakan Allah. Hehehe. Saya Ustadz Makmur yang dimuliakan Allah. Memang kenapa? Hehehe. Hehehe. Heran ngeliat perubahan gue. Oh iya. Hampir lu. Pesun tangan lu. Biar berkah hidup. Gah. Makain. 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 Makain banget. Karena tangannya Pak Ustadz bau cewek. Malis pebingungan. Hmm. Ini bukan bau cewek. Ini bau anak gaul. Kalau gua bilang. Ini bau surga. Hehehe. Hehehe. Maksudnya surga dunia gitu Ustadz. Hehehe. Udah ketawa. Yaudah. Kalau kagak mausin tangan gua. Kak gak masalah. Lu sendiri yang rugi. Lu sendiri yang kagak dapat berkah. Hilangin. Tau juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kagak disangka ya Ibu-Ibu ya. Ustadz Makmur sekarang begitu penampilannya. Aman dia gak sadar apa ya. Ada bekas lipstick tuh di pipinya. Ibu ya. Nah. Sekarang jelaskan. Kalau Ustadz Makmur itu. Bukan Ustadz beneran. Dia juga Ustadz fotokopi. Gilingan ya Ibu-Ibu. Kalau gitu di kampung ini. Banyak Ustadz palsu dong. Alias Ustadz fotokopi. Bu. Bukannya banyak. Tapi cuma dua. Sapi I sama Ustadz Makmur. Yang tadi ketahuan bilangnya tuh. Iya. Makanya mulai sekarang. Kita kagak usah lagi. Mau panggil dia Ustadz ya. Panggil aja namanya. Iya. Kita beranjanya Ustadz. Iya. Makanya datang si Makmur. Astagfirullahaladzim. Maghrab bener-bener. Jajaran banget nih. Ya Allah ya Karim. Allahu Akbar. Gak pernah itu. Gak pernah itu yang namenya manusia kardus. Bikin gue seneng. Sekarang bandenya. Bikin gue susah. Allahu Akbar ya Allah ya Karim. Maghrab bener-bener ya. Oh. Iya. Ngapain? Ngapain gue pikir panjang pendek. Iya. Ini motor kan nyusain gue. Hah. Gue jual aja lah. Gue jual lah. Iya. Duitnya. Bakalan buat modal kawin ame. A. Uz. Ayang-ayangku jenabe. Iya. Jual motor nih. Apa? Dibawa kemana nih cang motor? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Gue gak denger dong ngomong apa? Ah. Masa udah bogel budak sih. Astaghfirullah ya Allah ya Karim. Maghrab lo ya? Eh. Manusia kardus. Panggil gue aja jam aja 3KW. Ini motor mau dibawa kemana? Astaghfirullahaladzim bener-bener gue bikin nerik darah lu asal manusia kardus lo ya. Hehehe. Kok cuman sampe situ doang? Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Lah Allah wala kuataila bila. Emang dasar manusia kardus. Magrum. Pejajaran. Bla 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 bla. Eh lu jangan piternya loh. Jangan piternya gue loh. Ya. Enak aja loh. Gue gak pernah ngomong bla 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 bla. Jangan nambah-nambahin loh. Oh iya. Bla 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 juga boleh. Astaghfirullahaladzim. Ini motor. Motor mau dibawa kemana nih? Mau dibawa kemana cang? Iya. Gue mau jokul. Kok dijual? Kan motor masih digadein. Gak boleh dijual dong. Perjanjiannya gimana nih? Oh begitu. Oh iya. Begitu itu menurut lo. Oh menurut kita. Menurut lo. Bukan menurut kita. Menurut lo. Ya. Ini motor jatuh tempo. Udah jatuh tempo. Kapan lagi gue mau nunggu lo. Nunggu matahari. Ambro kesini. Astaghfirullahaladzim. Waktu itu kan kita gak ada perjanjian. Kok gue dikasih kesempatan sampai PI bisa bayar. Bisa nebus nih motor. Jangan dijual dong. Kagak. Kagak. Motor ini tetap gue jual. Ya. Kapan lagi mesti nunggu lo. Seminggu. Dua minggu. Oh. Nambah tuh ntar pentilnya. Biaya nunggunya. Yaudah. Kalau memang lo juga berkeras. Pengen ini milikin motor lo juga. Ya. Yaudah. Balikin nih 5 juta. Ambil motor. 5 juta. Kan pinjamin cuma 3 juta. Astaghfirullahaladzim. Emang gak punya hati ya. Beguk nih pikiran hatinya. Oh gitu. Ya baik. 7 juta ambilnya motor. Astaghfirullahaladzim. Cang. 5 juta aja gue kaget. Masa sekarang ditambahin 7 juta. Jangan kayak begitu dong. Pi kan pinjamin cuma 3 juta. Masa sampai 7 juta. Dosa. Haram. Makan duit kayak begitu. Ya Allah. Masa ambil calon mantuknya begitu sih Cang. Gak ada urusan. Kagak ada urusan. Ya. Gak ada urusan. Jangan cangcong-cengcong begitu loh. Panggil gue yang bener. Panggil gue Haji Jamal Haji 3 kali. Alah gak usah repot minta dipanggil Haji deh. Udah kayak judul sinetron baru aja panggil gue Haji. Gue gak ada urusan namanya tuh sinetron. Ya. Urusannya gue motor. Amin lo. Yaudah justru ini urusan motor. Jangan dijual loh. Kan masih punya PIP. Gak bisa. Ya. Itu menurut lo. Punya lo. Ini milik gue sekarang. Milik gue karena apa? Karena lo udah jatuh tempo. Belum lo bayar juga. Gak. Kita kan berjanjinya tuh gak pake waktu. Cang Jamal. Tolong dong. Gak agak. Kalo lo bersikeras juga kepengen milikin ini motor. Tadi kan gue bilang. 7 juta. Kasih waktu si minggu gue bayar semuanya. Gak. Gue butuh duitnya sekarang. Sekarang belum ada Cang. Yaudah kalo gak ada yaudah. Ini motor gue lego. Jangan dong. Ini bandapi satu-satunya Cang Jamal. Ya emang gue pikirin. Hah? Lah. Lo gak mikirin gue dari mana? Ya kan? Gue sung-sung-sungba. Oh. Hmm. Hmm. Ngonyong ini. Iya. Berat banget sih. Ujian kehidupan Cang Jamal. Hatinya beku kayak begitu. Istighfar banyak-banyak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tuh istighfar. Silahkan kalo mau dijual. Silahkan. Ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan gak nyungsap. Nyungsap juga boleh. Mau dijual dimana? Surat-suratnya BPKB-nya gue. Hehehe. Berkat. Hmm. 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 Astagfirullahaladzim. Hmm. 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 muslim, ketemu muslim, itu ucap apa? lho, 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 bener pak lulah jajak, oh jajak, kita lupa ngasih salam ulang ya ming ya? ulang, 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 ulang assalamualaikum ya ahli kubur astagfirullahaladzim pak lulur, aming kan masih hidup, aming kan belum mati pak lulur masya Allah, lalu lupa, ulang ya? ulang, 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 ulang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aming waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gak gimana aja gitu dong pak lor, ini baru namanya pejabat yang sopan santun contoh yang baik buat warganya siapa dulu dong pelurah jajak uuuh uh uuuh lo gak pantas, gue belapakan bilang gak pantas, belakang pakai uuuh ah, bandel banget lo lepah pak lorah jajak gak lorah iyia pak lorah jajak, oh jajak berkela Ming Lu jadi mengembalikan emas itu Lu mau umumin kepada masyarakat Oh iya pak lur Jadi Jadi banget pak lur Tapi ada tapenya Apaan Amin sekarang lapar Amin belum makan Emang pak lur tega Melihat niat baik Amin Yang pengen membalikin perhiasan itu Kelihatan loyong Loh eh Loh eh Loh bener Ming Om bloh juga lapar Makan ya pak ya Eh kalau makan aja lo cepet Udah Kita sekarang makan dulu Yuk Ayo pak lur Om bloh Hah Om bloh Gendong Eh Ming Pak lur Pak lur Pak lur Om bloh Nggak mau gendong Amin Eh iya tapi Mau 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 Gendong mau pak Eh tapi Ming Pak lur Gendong Halo Eh Ada temennya Temennya Gendong tuh Eko Enggak Abis digendong itu Dia struk Nih Nggak domat Nggak domat Amin nggak kenal Susah ngadepin Haji Jamal sih Mungkin naik darah Pugel hati Nama-lama bisa struk Kalau tuh motor masih Rezeki balik Kalau nggak yaudahlah Bang Pi Assalamualaikum bang Salam Mau kemana peh Mau ke rumah bang pih Mau ngapain Ada yang pengen IP Ngomongin bang Oh Ngomong apa Ntar aja deh Di rumah Nggak enak belatin Di jalan Sini aja deh Aduh ntar aja di rumah ya Yuk Lo mau ngomong apa sih Udah ntar aja yuk Astagfirullah Motor bener-bener nyusain banget nih Allahuakbar Bodinya doang nih Yang bagus nih Jeroan nih Allahuakbar Kaki-aki Mogok Gembos bannya Udah deh Nggak ada cari lain Jual Jual Ye Hasilnya langsung Buat kawin Auz Ayang-ayang Kujenap Udah Pas banget Bang Berapa Pak Haji Ini motor lo berani berapa nih Ya Paling Motor gitu Tiga juta Pak Haji Astagfirullah Al-Ajum Ya Allah ya Karim Enak aja Tiga juta Halo gila Lo motor masih bayi nih Masih muda nih Enak Aduh Aduh lo sembarangan Lo menor tiga juta Aduh Magrum lo Waalaikumsalam Malbukal Eh Kenapa lo ngerendang aja Kayak kodok nunggu hujan Kenapa lo ngarik lapas begitu Lo marah Marah aja Lo tinggal cabut Desain si gue Buat lo ngawinin si Janab Ya Kelar urusan Enggak 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 Jangan 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 Pokoknya secepetnya Secepetnya Adinda bakal ngawinin Auzah Ayang-ayang Kujenabe Ini tunggu Jual motor ini dulu Begitu ini motor laku Baru deh Adinda ngelamar Auzah Ayang-ayang Kujenabe Begitu Dulu kakak ipar Eh lo ngomong apa Lo mau jual motor Calon anakku ya Wah Buat model kahwin lagi Wah kebangetan lo ya Eh Ini 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 Kakak ipar jangan marah dulu Jangan marah dulu Dengerin dulu nih Adikmu ini Jadi begini kakak ipar Itu si manusia kardus Pinjem duit kan nih Ame adikmu nih Calon adik ipar Nah terus Dia borohin ini Motor Ampe sekarang Dia belum bisa balikin Nih Adinda jual aja Adikmu jual aja Begitu kakak ipar Eh mal Gue tau siapa lo Ini akal-akalan lo aja Awas Kalau lo berani jual motor Calon anak gue Lo batal kahwin sama jenap Pelakuan gak berubah-berubah Terus dulu Iya 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 Enggak 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 Batal batal Enggak jadi dijual Enggak jadi dijual Enggak jadi dua kakak ipar Enggak Eh begitu dong Iya 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 Kenapa mocer lo tenter Ini Mogok Sekaligus gembannya gembos Udah lo cape dorong-dorong Aduh hampir tujuh kali ngelap keringet kakak ipar Oh kok ngobantuin deh Alhamdulillah Ternyata gak sia-sia punya kakak ipar yang baik Seperti Bang Mustaf ya Eh geschafft Gue yang naik Lo yang dorong Hah? Gitu Llo gak cape kan jadinya daripada lo mendorong sendirian gitu ya ayo dong ayo dong ya lo dorong yang menarik dong ya Allah 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 suami saya tidak bersalah pak gak bersalah gimana tuh liat foto itu diambil ketika saya diculik dan saya dalam keadaan tidak sadar itu sebenar-benarnya eh majid muka lo memang beriman tapi kelakuan lo kayak setan betul jaya jangan jaya jaya jangan jaya 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 jangan jaya ya Allah ya Allah ya Allah tuAg yang y� ada yang moon haycara zulaika tinggal lo tu te Ya Allah jauh kalau bisa kecil Ya Allah Aku nama 60 pini depan pintu Undangan ya? Astaghfirullahaladzim ya Allah Udah gapapa kamu tenang aja Aku percaya kok kalau Ini tuh cuma ulah orang yang mau Wancur ke mata kita aja bang Ya Allah Engkau yang tahu ya Allah dimana istriku Jauhkanlah istriku dari segala marah bahaya ya Allah Lindungilah dia ya Allah Aku merasa tidak baik ya Allah Sebagai seorang suami ya Allah Aku tidak dapat melindungi istriku ya Allah Hanya engkau yang mampu menolong istriku ya Allah Tolonglah ya Allah Berikan jalan ya Allah Berikan jalan ya Allah Amin Assalamualaikum Lo denger omongan gue baik-baik Majid Jaya Lo jangan anggap ancaman gue main-main Jaya Gue bisa berbuat nekat Sampai kamu berbuat bodoh sama Zulaika Kajian salin saja ya Saya bisa berbuat bodoh sama kamu ya Eh Lo jangan paksa gue ngelakuin tindakan yang lo dan Zulaika gak bakalan pernah harapin Lo jangan kebanyakan cerama Jud Kalau lo mau cerama lo ke masjid Nanti lo undang gue Gue bakalan dateng Gue bakalan duduk paling depan tuh Ya Nanti kalau lo udah selesai cerama Gue bakalan tepok tangan paling keras Gue punya satu permintaan buat lo Jud Lo pasti bakalan suka kok Memang permintaan gue Gue minta Lo cerain Zulaika Apa? Jangan nolak Jud Kalau lo nolak ya Zulaika bakalan gue pulangin Dengan penderitaan yang akan dialamin seumur hidupnya Halo Atau Zulaika bakalan pulang tinggal nama Jud Lo pikirin yang matang Tapi gue harap lo cerain dia Atau lo bakalan jadi duda Ditinggal mati Sampai kamu macam-macam Zulaika Jaya Beneran Sehingga segan-segan Jaya Abis kamu Jaya Beneran Yang namanya Majid baik gak ada lagi sama sekali Jaya Kamu dengarkah saya ngomong apaan? Assalamualaikum Saudara Majid yang terhormat Halo Halo Astagfirullahaladzim ya Allah Benerkan Jaya ini Jaya gak main-main Astagfirullahaladzim ya Allah Sampai kamu macam-macam Jaya Jangan salahin saya seberbuat bodoh sama kamu Lindungi Zulaika ya Allah Ya Allah Aku ingin pulang Jangan biarkan hambamu ini dalam kehinaan ya Allah Hamba tersesat Tuntung jangan hamba untuk pulang Saya ingin pulang Kuat kaki-kaki ini Udah pakai kaki-kaki ini Kuat kaki-kaki Udah biarin Kaki-kakinya Kaki-kaki-kaki Kaki-kaki 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 Udah Tari yang buka tuh tarinya semua. Apa-apa, apa-apa, Pak? Mas gara! Cepet, cepet, cepet. Langsung aja. Mas gara aku. Kasih aneh Arman. Udah tepin aja, Pak. Si Arman mantar jam sendiri. Yang penting kita jangan lupa deh, kasih makan. Pak, anget kakinya, Pak. Mas gara aku. Perang, 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 perang. Aku bukan binatang. Gini nih, jangan lupa nih. Kunci, kasih. Kunci, kasih ini pada harus itu. Ayo, tunggu langsung. Hati dan jiwa aku menolak untuk dipasong. Aku bukan binatang. Aku masih kerenang. Tidak tidur. Ya Allah. Engkau tidak tidur. Ya Allah. Engkau tidak tidur. Berikanlah balasan kepada mereka. Ya Allah. Gitu. Bang, cing. Kata babi kalo misalkan ntar babi kagak jadi kawin sama cing jenap. Ya berarti Ipe sama bang B juga kagak jadi kawin. Astaghfirullahaladzim. Kan Mak, Piyu udah bilang berkali-kali. Omongan Cang Aji Jambal gak bisa dipegang. Pelintat-pelintut. Berubah terus. Udah kayak belut, susah dipegangnya. Kayak begini gimana ini? Eh, jadi bener begitu babi lo? Egois banget sih babi lo. Kan dia udah ngasih restu. Jadi kalo babi lo kagak jadi nikah sama si jenap, lo berdua juga gagal nikahnya gitu? Oke, gila banget sih. Jambal sama HP maunya sih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Udah bang B gimana dong? Kita mesti gimana nih? Udah udah mau pergi mana lagi Peh. Kan gue udah bilang berkali-kali ya emel lo. Udah kita serahin sama Allah. Kalo berjodoh, kita pasti ketemu. Pasti menikah, pasti berumah tangga. Kalo emang akhirnya kagak berjodoh ya, ya udah mau diapain lagi. Hei, mau apa sih? Aduh, emak jadi khawatir nih. Tapi kan keti manusia cuma bisa nih berencana. Ya nentuin semuanya kan Allah SWT. Udah, lo berdua tenang ya. Sabar. Hati boleh panas, tapi kepala tetep dingin. Ya Allah. Gara-gara keegoisan manusia, rencana saya untuk ibadah masih harus batal sih. Mohon bantuan ya Allah. Tolong terus ya kak. Tolong. Wih. Ya nggak ancang dorongnya. Loh kok berhenti mah. Benkelnya kan masih jauh. Istirahat dulu ya kakak. Adikmu letih. Lelah. Capek. Stapina melorot. Istirahat dulu ya kak. Aduh. Bahaya lo. Baru segitu aja lo capek. Gimana lo mengawinin adek gue. Lo mesti punya stamina yang lebih. Oh gitu ya kak. Biar kuat. Biar gagah. Biar semangat. Laki-laki harus kuat. Gitu ya kak. Ya begitu. Apalagi orang-orang seumur kita nih. Yang udah hampir finish. Harus pintar-pintar jaga emosi. Jaga stamina. Gitu. Kita pintar aja kak. Istirahat dulu kak. Adikmu masih lelah. Masih capek. Ya. Istirahat dulu deh bentaran. Apa ya lo. Udah gue mau keliling kampung nih yang mengutar lo. Cepet doang. Apaan. Waduh makin jauh aja. Bengkel aja belum nemu. Mau keliling kampung. Kakak gimana sih kan. Ntar aja deh kalau motornya udah sehat. Kalau gak ada kendala HEPAPE baru deh. Jangan kati keliling kampung. Keliling pelosok Jakarta juga ntar. Aduh. Dianterin kak. Hei gue gak mau keliling-keliling Jakarta. Enggak. Enggak. Jauh. Macet. Enggak usah pakai mesin ini dinyalain. Kalau mesin ini dinyalain jadi polusi ntar. Gue mau keliling kampung. Biar adem. Motor gak usah dinyalain. Enggak berisik. Gitu. Aduh. Aduh. Mentirin gue. Aduh gue mau keliling kampung nih motor lo. Kenapa lo bongong. Lo gak mau. Ya udah. Kalau begitu. Iya iya kakak. Iya kakak. Kakak iya kakak. Dorong. Dorong. Iya kakak. Adi gue bakal doreng. Walaupun merasaannya gak enak. Capek kak. Tendak ginyum hampir burus nih kak. Hei. Lalu abis gitu aja udah acting dah. Hei. Gue tau tuh acting. Ya kalau lo gak mau. Gue telpon aja nih. Jajah. Enggak siapa yang acting. Beneran capek. Jangan ditelepon. Nanti dorong deh. Dorong deh. Dorong deh. Terus apa dong rencananya nih bang Pi. Pih. Ngeri banget dah. Duh. Untuk kalau misal kita gak jadi kawin. Gak mau. Ipe. Gak mau. Ipe. Ini makin khawatir aja emak. Ada-ada aja sih. Lah. Gimana sih. Tadi Pi ngomong kayak begitu pada kaget. Sekarang emak sama Ipe pada pesimis. Gak pede. Ipe. Kalau sekarang. Lo pe. Sama emak pesimis. Ipe gimana emak Pi dong. Pi mau ngerjain api. Ya udah deh. Kita bismillah deh. Bismillah ngadepin Cang Haji Jamal. Tapi kalau untuk urusan jodoh. Sekali lagi gue bilang pe. Udah deh pe. Yang pentingnya lo tau. Gue sayang banget sama lo. Gue cinta sama lo. Gue pengen banget kawin sama lo. Tapi kalau kayak begini caranya. Udah kita serain sama Allah. Kalau berjodoh kita ketemu. Kalau kagak ya. Lo pergi mana lagi dong. Udah deh. Kita bismillah deh. Eh. Bukan ape-ape. Ini yang kita hadepin orangnya kayak bunglon. Berubah-ubah mulu. Lagi repot sih. Pada berbud mau kawin. Ini yang kocok deh. Kayak riset. Siapa yang kawin duluan. Habisnya semua repot mau kawin. Kita mau kawin be. Bapak lo mau jenap mau kawin. Emak gue sama mustapnya mau kawin. Yaudah kocok deh. Siapa yang kawin duluan. Ntar insya Allah. Siapa yang berjodoh duluan. Itu yang harus kita dukung. Dan mudah-mudahan juga kita tetap berjodoh. Amin. Tuh. Amin kenceng duluan Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak. Ibu-ibu warga asam manis. Yang disayangi lurah jajah. Oh jajah. Lu jangan pakai oh. Pada kesempatan ini. Bapak lurah jajah. Oh jajah. Ingin memberikan pengumuman yang sangat penting bagi bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Kepada bapak lurah jajah. Oh jajah. Waktu kami persilahkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga asam manis. Yang saya cintai. Baru saja kita mendapatkan musibah banjir. Dimana musibah banjir ini. Adalah kesalahan kita juga. Sering membuang sampah sembarangan. Nah. Saya menghimbai. Agar kita jangan terburuk. Mari kita bangkit. Membangun kamber asam manis ini. Sering. Sering. Mudah-mudahan. Dengan kita bangkit. Kita. Mensiasati. Dan. Mudah-mudahan. Tahun depan. Kita. Tidak kena banjir lagi. Amin. Amin. Amin ya roba. Amin. Palu raja jajah. Palu raja jajah. Emangnya mau ngasih ceramah. Apa pengumuman. Eh. Nori bawel. Dengerin. Makanya. Nih sekarang pengumumannya. Pengumuman ini. Saya umumkan kepada saudara-saudara. Ibu-ibu bapak-bapak. Saya. Sayang. Panjang-panjang ngobrol ini. Supaya. Memperpacang durasi. Eh. Nah. Apa pengumuman itu. Saudara-saudara. Amin. Waktu. Kebanjiran kemarin. Dia menemukan. Sebuka. Atau. Sebungkus. Perhiasan. Mas. Oh. Oh. Bang. Coba deh. Bang. Pingsan. Mencik dulu lah ya. Kerumah lagi. Ketemu mbak B. Ngomong apa kayak gitu bang. Bilang. Eh. Bilang ini aja. Mau. Ngelangsungin pernikahan kita. Gitu. Secepatnya. Ibu tuh. Gagak tenang beneran. Kalau misal mbak B belum kawin. Jadi kita aja duluan deh. Yeh. Be. 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 Eh. Lu jangan kayak begitu ah. Malu ah. Kok jadi kesannya elu yang kegatelan pengen banget kawin. Udah tenang aja biar gua aja yang repot mau kawin. Lu tinggal ngerima aja. Kawin itu yung gak cuman pake modal niat sama kepengenan doang. Harus pake duit. Harus pake dana. Gua kan harus ngasih serah-serahan elu. Gua kan harus menghargai elu. Kasih emas, ngasih baju, apa segala macem. Emang elu mau? Gua kawinin, gua nikahin. Gua gak kasih ape-ape. Belum tentu juga bapak lo mau. Ape lagi bapak lo pasti minta macem-macem. Peh. Sekarang gua lagi pusing. Motor yang gua gadenin sama bapak lo aja. Belum bisa gua tebus. Gua minjemnya cuman tiga juta. Sekarang dia aneh-aneh. Minta gantiin tujuh juta. Hah? Mr. Filazim. Yang bener bang. Kok gak ngomong mancing Julia tadi? Ya ngapain gua bilang sama emak gue. Bikin repot aja. Bikin kepikiran aja. Gak ada solusi. Akhirnya ntar emak gue jadi ngomel-ngomel. Sakit lagi. Udah emang. Emang gue nih harus yang disaini masalah. Aduh. Ape bener-bener ya. Maaf ya bang ya. Ipe sendiri juga gak ngerti. Dia jalan pikirannya Babe tuh ape ya. Uff. Gua sih ngerti jalan pikiran bapak lo. Dia kepengen kawin sama Jenap. Tapi. Dia belum srek. Belum niat banget ngerestuin kita. Supaya berjodoh. Kemarin tuh gua bilang dia. Maaf dia. Kalah-kalahan dia doang. Makanya dicari jalan supaya kita gak sampe kejodohan. Satu-satu kayak begini. Tepus tuh motor 7 juta api dari mana gue. Ya udah bang Pi sabar aja ya bang ya. Sekarang gini aja. Kalo misalnya ntar bang Pi butuh apa ape gitu. Bilang sama Ipe. Mungkin kalo misalnya Ipe bisa bantu. Ipe bakalan bantu bang. Udah. Biar gue yang usaha. Biar gue yang ngelesainin semua masalah. Gue kan laki-laki. Lo terima. Lo terima aja deh. Tapi kalo emang lo mau ngebantu. Lo doa. Bantu ame doa. Yeh. Ehm. Apa ya. Lo tenang ya deh. Tenangin diri lo. Pokoknya gue niat banget pengen kawin ame elu. Kau usah gerbak-gerbak kayak begini. Ntar ujung-ujungnya jadi. Nah. Kan. Repot akhirnya. Yeh. Ya. Yaudah. Gue kerja dulu eh. Mudah-mudahan dapet duit yang banyak. Yang berkah. Ya udah deh kalo gitu. Eh. Bang hati-hati ya. Jangan nih. Kami ikut. Kamu salam. Sekarang saya tanya. Siapakah dari bapak-bapak ibumu yang merasa kehilangan? Pak Lurah Jajak? Lurah Jajak. Emangnya berapa sih berat emasnya? Kemarin saya kehilangan mas Karyo. Suami saya waktu banjir. Tengah. Tengah. Tenang, tenang, tenang. Warga semuanya ya. Ibu, dengerin aming ya. Aming itu bukan nemuin mas Karyo lakinya ibu. Amin juga bukan nemuin emas yang kanyut dikali Alias cahuk, alias pisang-pisangan Yang Amin temuin itu buntelan yang isinya perhiasan emas Gitu, iya bu, iya Walah bu, bu, sampean ini bagaimana sih? Gak disimak, gak didengerin pidatonya palura jajak Oh, jajak Yaudah, yaudah, yaudah Kalau gak ada yang merasa kehilangan Sekian pengumumannya dan silahkan buat Oh, buat, 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 buat Eh, Zara Sebelum kita berangkat Anak, duitnya diam aja dikit Anak, duitnya diam aja dikit Anak, duitnya diam aja dikit Atau sini ya Aduh Nggak dulu Nggak dulu Nggak dulu Nggak dulu Jatuh banget Jatuh banget Kata gue apa lagi kata gue? Banyak harta ngapain Kalau gak berkah pikirin Mungkinnya harta ngapain Gak mungkin Di bawah mati Hidup pindah Bila mencari berkah